Intro Hai, kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara membuat hape jadul seperti ini menjadi sebuah webcam. Pada hape Android, pertama buka Playstore dan cari EveCam. Lalu Anda install. Apabila sudah terinstall, lalu open, dia akan mencari PC yang akan disambung. Langkah selanjutnya adalah Anda download aplikasi EveCam pada PC Anda. Caranya adalah dengan mengunjungi website ini. Apabila Anda kunjungi, maka Anda akan melihat tampilan seperti ini, lalu Anda download untuk Windows. Anda buka halaman download, lalu klik dua kali. Lalu Anda install. Setelah berhasil di install, maka Anda tinggal cari programnya, lalu Anda klik. Nah, program ini akan otomatis mencari hape yang sudah terkoneksi software EveCam. Sekarang kita tinggal mengkoneksikan antara PC dengan hape Anda. Kita lihat pada hape, kita klik aplikasi EveCam. Maka di sini keduanya akan mencari, kita coba playkan. Kita lihat, ya ini hape saya sudah tersambung dengan EveCam. Jika Anda ingin membeli full version, Anda bisa membelinya seharga Rp 159.000 pada Google Play Store, atau seharga Rp 149.000 pada Apple Store. Ya, itu adalah tutorial singkat bagaimana cara mengubah hape Anda menjadi webcam. Syarat yang harus Anda ketahui adalah, hape maupun PC Anda harus terkoneksi ke dalam jaringan yang sama. Jadi, kalau tidak ada jaringan, maka tidak bisa kita jadikan hape kita menjadi webcam. Begian video dari saya, itu adalah video tutorial 3 menit saja. Terima kasih sudah menonton.